Intro Mercusuar Sendilangan terletak di lepas pantai ujung paling barat Nadura memerlukan waktu tempuh 25 menit dari alun-alun kota Bangkalan dan berjarak 33 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari Kota Suradaya Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai pada gerbang masuk Mercusuar Sendilangan yang terletak pada Desa Pernacu, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Agar teman-teman tidak penasaran ada apa saja di Mercusuar Yuk ikuti saya masuk menjelajahi Mercusuar Nah teman-teman, sekarang saya sudah sampai pada Mercusuar Sendilangan Nah Mercusuar ini didirikan pada tahun 1879 Mercusuar ini potensi wisata bersejarah bernilai historis Mengingat sedikitnya jumlah Mercusuar saat ini tempat ini juga dapat menjadi objek wisata bersejarah dan objek wisata alam secara bersamaan Nah Mercusuar ini bukan hanya bagus dipandang saja loh akan tetapi masih berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya contohnya masih memberi penerangan dan navigasi kepada kapal-kapal yang berlayar di Suat Madura Mercusuar ini memiliki tinggi 78 meter menjulang atas dan lingkar 5,3 meter Memiliki bentuk menara besi bercak putih dengan lentera dan galeri Mercusuar sembilangan merupakan peninggalan zaman Belanda yang berdiri sejak 137 tahun yang lalu tepatnya pada pemberitahan ZM-03 Mercusuar bangkalan Jawa Timur tentunya menunjukkan sedikit kisah menarik yang menjadi daya tariknya Dulu pengunjung bisa menikmati pemandangan bangkalan dengan melihatnya lewat puncak batu suar ini tetapi saat ini pengundung tidak diperkenalkan untuk naik sampai ke puncak batu suar karena untuk menghindari kerusaha yang terjadi pada alat navigasi yang kini sudah menggunakan teknologi canggih yang diletakkan pada puncak batu suar Tenggak keberhasilan suatu objek wisata bukan hanya dilihat dari cara mempromosikannya kepada masyarakat puas tapi bagaimana objek wisata ini berkelanjutan tidak merusak alam tetap terjaga kebersihan dan keseriannya serta memiliki sarana dan parasana yang baik Wisata yang satu ini tidak bisa dibilang baru namun keindahan bangunan dan pemandangannya membuat tak pernah serpi pengunjung Lerma kota bangkalan ini menjadi spot foto favorit bagi wisatawan milenial Suri hari merupakan waktu yang tepat untuk berkunjung kamu juga bisa mendesikan langit sunset yang sangat indah dan menyawa Nah teman-teman inilah wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan Terima kasih sudah menonton sampai akhir See you next time! Right!